Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Satu tahun pandemi telah melanda dunia, Tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Berbagai usaha untuk menanggulangi pandemi, Terus kita lakukan. Dan tentunya, Pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri Mengatasi pandemi ini. Perlu dukungan dan kebersamaan Dari semua pihak, terutama masyarakat. Prioritas pemerintah sejak awal pandemi sudah sangat jelas. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama. Untuk itu, pemerintah terus melakukan upaya 3T. Testing, tracing, dan treatment. Tes, lacak, dan isolasi. Dan masyarakat tetap harus melakukan protokol kesehatan. Tiga N. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Saat ini memang semua negara berput vaksin. Semua negara berput vaksin. Dan alhamdulillah, Karena awal-awal kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan, Baik secara pemerintah ke pemerintah, J2G, maupun langsung ke beberapa produsen vaksin. Hingga kini, kita telah memiliki 38 juta dosis vaksin COVID-19. 3 juta dosis vaksin dalam bentuk sudah jadi, Dan 35 juta dalam bentuk bahan baku vaksin. Dan insya Allah juga di bulan Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca. Sebanyak 4,6 juta dosis vaksin jadi. Artinya, kita bisa mempercepat proses vaksinasi. Dan kita tahu saat ini vaksinasi telah dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat dengan resiko tinggi. Untuk itu, yang pertama di vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Kemudian, yang lanjut usia. Dan juga petugas dan pelayan publik. Sudah dimulai juga vaksinasi untuk guru. Sudah. Untuk awak media. Sudah. Para pedagang pasar. Sudah. Kita ingat, di Tanah Bank sudah dilakukan. Tanah Bank di Jakarta dan juga di pasar Beringarjo. Dan kawasan Malioboro di Jogja. Juga telah dimulai vaksinasi. Dan kita harapkan nanti semua provinsi melakukan hal yang sama. Vaksinasi untuk TNI dan Polri kemarin 1 Maret 2021 secara besar-besaran juga sudah dimulai. Di kementerian-kementerian juga sudah saya perintahkan dan juga sudah dimulai 1 Maret yang lalu. Juga untuk atlet, sudah mulai diberikan suntikan vaksinasi. Terkait dengan program vaksinasi, saya juga telah mengingatkan dan meminta pemerintah daerah untuk lebih cepat, untuk lebih giat lagi melaksanakan vaksinasi di daerah masing-masing. Agar kita segera, sesegera mungkin dapat membentuk kekebalan kelompok herd immunity. Karena percepatan vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan laju penularan COVID-19. Untuk mengendalikan pandemi ini. Oleh karena itu, vaksinasi ini tidak hanya di Jakarta, tapi harus terus bergulir ke semua provinsi, ke semua kabupaten, ke semua kota. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dilanjutkan dengan Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Semuanya akan memulai secara besar-besaran proses vaksinasi yang tentunya kita harapkan juga didukung oleh distribusi vaksin yang baik. Untuk pelaksanaan vaksinasi hingga hari ini, sudah lebih dari 2 juta orang sudah disuntik vaksin. Dan sebanyak 12 juta vaksin telah didistribusikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Target vaksinasi pada periode Januari sampai Juni adalah 40 juta orang. Dan kita mentargetkan 1 juta orang harus divaksinasi setiap hari agar pelaksanaan vaksinasi ini dapat selesai tepat waktu sesuai target yang telah kita berikan.